Selamat pagi pemirsa, inilah Headline News Metro TV pukul 5 waktu Indonesia Barat. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurdin Halid, menyebut saat ini Golkar sedang membangun komunikasi intens dengan Gerindra. Meski begitu, Nurdin Halid menyebut jika komunikasi dengan Partai Gerindra untuk menjadikan air langga. Sebagai calon Wakil Presiden Prabowo Subianto gagal, Partai Golkar akan melanjutkan koalisi bersama PAN dan membentuk poros keempat. Ya, waktu itu saya pernah berseloroh dengan Nusron Wahid, selaku Ketua Babilu Golkar. Pak Nusron, kira-kira hubungan PKB dengan Gerindra itu sudah suami istri. Pak Prabowo dan Gusimin itu ibaratnya sudah berkepala keluarga dalam satu rumah gitu. Nah, pada situasi sedang hidup rukun, sedang ingin mencita-citakan masa depan Indonesia. Bisa datang rombongan tamu yang dipimpin oleh Pak air langga. Kira-kira begitu semangatnya. Nah, karena itu sebagai tuan rumah punya hak untuk menerima Pak air langga apakah di teras, apakah di ruang tamu, dan seterusnya. Karena semangatnya adalah kita sudah berkeluarga dengan Gerindra. Nah, dalam situasi begitu kira-kira lebih baik tidak menjadi orang ketiga. Saya bilang begitu ke Pak Nusron. Karena nggak baik jadi pihak ketiga. Nah, untuk menguatkan itu saya setuju. Cita-cita paling utama sejadah awal Golkar kan, Pak air langga maju dalam pilpres ini sebagai capres. Karena itu ide Bang Nurdinal saya kira saya setuju, tinggal dikonsolidasikan ulang. Karena situasinya begitu. Saya kira kalau cita-cita Golkar tetap mendorong Pak air langga, yang paling mungkin adalah bikin poros sendiri dan beliau sebagai capres dan capresnya diambil dari PAN. Terima kasih. Terima kasih.